Kita keberitaan selanjutnya, Tribuners, perkara korupsi dana desa Haya naik tahap 2 tersangka diserahkan ke jaksa penuntut umum. Perkara korupsi dana desa Negeri Haya, Kecamatan Tehoro, Kabupaten Maluku Tengah naik tahap 2. Jaksa penyedik kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada kejaksaan setempat. Pada tersangka antara lain HW, mantan Kepala Pemerintahan Negeri Haya tahun 2016-2022, kemudian MIT, mantan Bendahara Negeri Haya tahun 2017-2018, dan RL, mantan Bendahara Negeri Haya tahun 2019. Penyurahan tersangka dilakukan secara langsung dikejari setempat usai penyurahan, ketiga tersangka langsung digelandang ke Kota Ambon untuk proses persidangan nanti. Ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal Primer, yaitu Pasal 2 Ayat 1 JO, Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 JO, Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Kemudian Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, perbuatan ketiga tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara. Sebesar Rp1.950.574.421,78 rupiah. Terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari, mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai 23 Juni 2024 di rumah tahanan negara kelas 2A Ambon di Ambon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.